Hai jumpa lagi dengan channel SKR Racing Ecos bersama gua gondrong dari Ciledug Tanggerang yang punya WA di 08 15 13 94 37 98 di depan layar sudah ada si genit seksi dari Lexi 125 cc nah ini kenal potnya kebetulan sudah kita buat seperti ini kopong melompong yang mungkin temen-temen ingin tahu cara bongkar Lexi dalamannya seperti apa bisa cek di video lainnya nah inilah Lexinya udah dibolong-bolongin udah dikopong-kopongin seperti ini ya batuk dulu dikit karena kita juga proses ya jadi seperti ini masih anget-anget ya bro baru dipanasin apa baru dibongkar dalamannya kita siapkan nih ukuran saringannya dimana si Lexi ini memiliki CC yang cukup lumayan kecil ya tapi ya enggak kecil-kecil amat sih bodi gambret ya yang jelas si seksi ini memiliki CC 125 dan kita akan membuatkan kenal potnya supaya adem permintaan orangnya seadem-ademnya Oke jadi kali ini gua akan ulas saringannya ya brew ini udah gua buat saringan seperti ini brew eh diameternya ini 32 ya 32 jadi kali ini gua bikin pul sepul-pulnya sepanjang-panjangnya si tabung Lexi ini oke brew disimak langkah selanjutnya gua akan ukur disini ya dan ini akan kita tutup aduh gimana ya Nah seperti ini ya gua akan tutup menggunakan moncong belakangnya seperti ini brew Nah jadi kita akan tarik saringan seperti ini Oke bisa dipahami bisa dipengerti yuk dilanjutkan saja tapi sebelum itu temen-temen bantu saya dengan kasih semangat caranya dengan tombol sobrek dan nyalakan notifikasi biar kalian bisa mendapatkan berita menarik lainnya dari kami seputaran kenal pot baik standar atau racing ataupun apapun itu restorasi atau apa yuk kita lanjutkan lagi Oke setelah saringan kita tadi last nah kali ini kita masukkan gaspul ya brew di pojok sana jangan di pojok sini karena disini ada saya kalau saya kena gaspul nanti gatel-gatel ya brew Oh ya saya belum jelaskan bagaimana cara dalemannya ya ini ya ini Lexi dalemannya ya Oke saya ambil dulu ininya ah brew taruh Mari brew nah ini udah nggak panas brew berani brew anget-anget pukul dikit ya nah ini Lexi seperti ini ya teman-teman jadi di bagian moncong yang yang ini nih pipa yang ini tembus dia langsung ke belakang sini brew nah jadi seleksi ini memiliki seperti ini ya cuma pipa ini mundur lagi jadi masuk kemari ya emang nah masuk ke sini ya masuk ke sini jadi dia cara kerja Lexi diterangin dong nah ini ya jara kerja Lexi si seksi 125 ini masuk dari sini brew saat nih katalis dalamnya masuk mentok kesini dia karena disini ditutup ya eh ditutup disini dari dikeluar dari saringan ini nah dari saringan ini dia penuh disini di ruangan ini nih di kamar ini dia penuh pengap ya udah pengap dia masuk kemari brew ke pipa yang ini brew lalu dia kembali lagi ke depan sesampai di depan pintu ini dia penuh disini lagi dia masuk lagi ke pipa ini brew nah masuk ke pipa ini cus cus gitu ya set langsung keluar sebetulnya gua pengen sih ngedit ini cuma gua nggak bisa gatek juga gua juga brew soalnya gua pengen nerangin gitu cara kerjanya cuma gua ya namanya orang gatek gimana brew eh udah jadi brew Oh ininya udah penuh brew kasbulnya brew putih brew tuh ya tuh gasbul putih tuh ya takut ada yang bilang kemarin katanya gua bikin gasbulnya yang bohongan Nuh tuh ya gasbul putih ya brew ya Nih tuh gasbul putih tuh ya gua nggak bohong-bohong brew jujur-jujur aja sih ya namanya orang nyari nafkah bukan nyari duit nyari nafkah Oke kita tutup ya langkah selanjutnya nah nah seperti itu ya nah ini kita tutup eh udah sampai rapet ya brew Oh iya sampai dimana tadi kita bahas bro Oh iya keinginan gua ya nyuguhkan segala sesuatu yang bermanfaat buat kalian buat temen-temen semua pencipta otomotif atau buat masyarakat luas sebetulnya mah gua pengen juga cuma mau gimana gue brew gua juga masih belajar ya jadi buat terangin jadi ya seperti itulah kita sama-sama belajar aja ya semoga nanti di kolom komentar ada yang lebih tahu lebih mengerti bisa menggurui kita semua ya bisa mengajari kita semua jadi panutan yang baik yang tidak menjerumuskan Oke sambil nunggu sambil nunggu kita ngopi sambil nunggu kita ngerokok nunggu terus Bang ya oke lah ya nanti kita teruskan lagi setelah di pasang di motornya tapi setelah itu wajib dicet ya brew karena barangnya lecet-lecet nantinya atau ini kan barang orinya ya jadi kita udah bucal bacal bekas bobokan atau ada beberapa materi yang kurang mulus jadi kita akan cat ulang jangan khawatir brew itu udah plus cat ya jadi semuanya udah plus cat jadi pengecatan itu tidak dipungut bayaran lagi brew karena kemarin beberapa ada yang tanya di WA saya ya di 08 15 13 94 37 98 ada yang menanyakan untuk pengecatan udah bobok udah plus dicetin brew tapi percuma ya ngecat banyak-banyak juga jarang dibalas sama Bang Gondrong ya karena lagi sibuk brew tapi tetap dibalas ya walaupun udah dapet setengah hari atau udah sedapet sehari tetap dibalas ya yang sabar aja karena saya juga harus bisa nyuguhkan ke masyarakat yang lainnya juga ya atau harus bisa menyuguhkan video-video lainnya mungkin saya lagi sibuk ngambil video atau lagi apa juga ya jadi teman-teman semua harap maklum Oke dilanjut nanti kita nah brew ini udah jadi si seksi Lexi ya kita akan coba dulu dihidupkan kita kasih kesempatan pemiliknya standar satunya bos maaf push oke selembut apa kita hasilnya bro lo gak bakalan percaya ini bobokan brew om tes jalan aja om tes jalan aja biar lebih ketahuan hasilnya kita tes jalan dulu ya brew ini kalau digeber kayak gini brew wihihi kas kair sakti loh kita tes jalan dulu ya nanti gua tayangin juga diterima atau enggak nya sama yang punya kalau gak diterima ya gua perbaiki brew gampang aja oh ngetreak ya kita tunggu dia muter ya tersenyum atau cemberut nah dia lagi balik kemari nah ini nah Leo kita kasih kesempatan dulu buat standarin motornya jangan ditanya dulu ntar panik dia nah ini matiin dulu nah kita curhat yuk bos gimana bos ha ngeplong mantap gak ngeplong ngeplong wah mantap tapi oke oke bungkus nih bungkus oke oke temen temen sekali coba langsung diacungkan jempol ya nah sekarang karena ini seperti yang gua bilang ya nah ini kemaren ada sempet ngebully gua wih katanya kenapa orang pada baret itu pada lecet udah jelas brew ini baret ini lecet gua tanggung jawab ya mau dibaretin kayak gini juga gak apa-apa brew nah ini gua amplas gua amplas semua rapi gua chat ulang brew begitu tanggung jawab leher oria nah seperti ini ya brew gua cuma bobok aja cuma permintaan sesuai yang diminta ya Alhamdulillah gak ngulang-ngulang ya ngetes jadi sekali cek jeng pencet stater langsung deal diacungkan jempol yuk kita bongkar aja mang bongkar mang bongkar finishing langsung chat oke brew si leksi seksi sudah jadi ya warna merah oke sudah dihidupin brew geber coba bro aneh gak lu brew hehehe bisa gak brew tuh ya bobok kayak gini brew tapi suaranya kok selembut ini gebera ya gebera ya tuh kita lihat dari atas yuk nah gini nih kayaknya nyaman ya dipakenya menyerupai ori suaranya brew tapi dibobok brew nah buat kalian yang penasaran dengan hasil leksi yang sudah gua modip atau gua bobok bisa datang ke jalan Raden Patah Jelduk Tangerang bersama SKR Racing Ekaos atau PAWA ya nanti gua share log disitu silahkan tanya-tanya atau tulis sesuatu di kolom komentar insyaallah gua sempatkan diri untuk membalas oke seperti itu hasilnya gua gak bisa berlama-lama karena gua juga mau ciao